Untuk anda yang menjalin hubungan, kali ini akan kita bahas seputar apa saja cirinya bila pasangan mulai busan. Salam Rahayu, dengan Dewi Sunda Adi disini, apa kabar anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun anda berada. Untuk anda yang menjalin hubungan, kali ini akan kita bahas seputar apa saja cirinya bila pasangan mulai busan. Dalam sebuah hubungan, kejenuhan itu masih bisa dibilang wajar, karena kita menghabiskan waktu yang sangat lama dengan satu orang yang sama. Asal kejenuhan ini jangan lantas dibiarkan, jangan sampai berawal dari busan, kemudian pasangan kita sampai punya selingkuhan. Makanya, terhadap mereka yang berkonsultasi kepada saya, selalu saya sampaikan, bahwa bila ingin pakai pengasihan, maka lebih baik kita ingkat pasangan mulai sekarang. Jangan menunggu nanti ketika pasangan sudah terlanjur pindah ke lain hati. Nah, apa saja cirinya ketika pasangan mulai busan? Pertama, pasangan kita ini jadi sering ingkar janji. Itulah tandanya bila komitmen terhadap kita sudah tidak dianggap prioritas lagi. Kedua, pasangan jadi sering melupakan hal-hal penting, karena tidak fokus lagi. Dia tidak ingat pada ulang tahun anda, juga kadang tidak ingat pada ulang tahun anaknya. Ketiga, pasangan mendadak sibuk, sulit dihubungi, atau bahkan menghindar ketika diajak berkomunikasi. Keempat, dibandingkan menghabiskan waktu bersama anda, pasangan justru lebih suka menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Kemudian ciri yang kelima, pasangan sengaja menjaga jarak dengan anda. Sudah tidak pernah bertanya kabar lagi, dan tidak peduli seperti apa kondisi anda saat ini. Yang keenam, pasangan tidak pernah lagi menceritakan kesulitannya terhadap anda. Lebih banyak menutup diri, menampilkan kegembiraan juga tidak pernah lagi. Ketujuh, pasangan jadi lebih gampang marah tentang hal-hal yang sebetulnya sederhana. Marahnya ini berlebihan, jauh melampaui apa yang dia persoalkan. Lalu ciri kedelapan, bila pasangan mulai bosan, maka ketika bersama anda, pasangan lebih banyak terpaku pada ponselnya. Dan ciri yang kesembilan atau yang terakhir adalah pasangan cenderung menghindari serta menggampangkan konflik. Setiap ada masalah, selalu menghindar, karena sudah jenuh dan tidak mau berdebat dengan anda. Kadang sengaja menjadi keras kepala agar anda mengikuti keinginannya. Sembilan ciri inilah yang menandakan bahwa pasangan sudah mulai bosan. Jadi bila pasangan mulai menunjukkan ciri-ciri semacam ini, jangan dibiarkan. Jangan tunggu sampai bosannya itu menyebabkan keretakan dalam hubungan. Ajaklah pasangan untuk melakukan aktivitas baru bersama-sama. Bila perlu, ikatlah kesetiaan pasangan mulai sekarang, terutama bagi anda yang sudah berumah tangga. Caranya adalah dengan menggunakan garam pengunci birahi. Seperti namanya, garam bertuah ini ditujukan agar pasangan hanya berhasrat pada anda seorang. Bersama orang lain, birahinya sulit dibangkitkan. Cara pakainya bagaimana? Garam ini cukup anda campurkan ke dalam makanan, minuman, atau air mandi pasangan sambil baca mantra. Manternya seperti apa? Nanti sudah ada panduan tertulisnya. Tidak ada pantangan, tidak ada resiko, juga tidak ada efek samping apapun. Contoh pengalaman mereka yang sudah pernah menggunakan garam pengunci birahi, bisa anda simak sebagai berikut. Harapannya, semoga pasangan kita tidak menyerah pada kebusanan, hingga terjerumus ke dalam godaan. Karena kita ingin hubungan ini bisa dipertahankan. Dari saya, kurangnya cukup sekian. Semoga dapat menjadikan sedikit lawasan sekaligus pertimbangan yang bermanfaat. Terima kasih banyak untuk anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahasia. Terima kasih telah menonton!